Tang San dan lainnya akhirnya sampai di depan makam dan mereka pun bersujud memberi hormat. Tang San, Tang Hao dan Tang Xiao berada di depan, sedang lima tetua, Xiao dan Ain berada di belakang. Ketika yang lain pergi, Tang San dan Tang Hao masih berada di makam itu hingga selama beberapa hari. Tang Hao kemudian membuka matanya. Sambil menatap makam, Tang Hao berkata, Ayah, pergilah dengan tenang. Kini aku telah kembali bersama cucukmu Tang San. Aku pasti akan mengembalikan kejayaan sekte ini lagi. Keesokan harinya, Tang San dan Tang Hao bersama Xiao dan Ain memasuki aula sekte. Dimana disana telah menunggu ketua sekte dan para lima tetua. Ketika melihat kedatangan Tang Hao dan Tang San, Tang Xiao dan para lima tetua langsung berdiri dan memberi hormat. Tang Xiao langsung menuju ke arah Tang Hao dan membantunya duduk. Sedang Tang San duduk di kursi kehormatan di antara para tetua sebagai ketua panah tua. Sementara itu, Ain dan Xiao juga berada di tempat itu dan berdiri disana. Ain dengan lembut menarik tangan Xiao untuk pergi meninggalkan ruangan. Karena merasa tak elok ikut campur urusan sekte. Tang Xiao kemudian menyerahkan sebuah kotak yang didalamnya terdapat dua tulang roh kepada Tang Hao. Tang Xiao berkata, Ahau, ini adalah kedua tulang rohmu. Kami telah mengecewakanmu. Tidak, Kak Xiao. Semua telah berlalu. Ahau, dengan kekuatanmu seharusnya posisi ketua sekte dipegang olehmu. Jangan seperti itu, Kak Xiao. Sekte telah memberikan aku kehidupan dan kekuatan. Aku berharap dapat membalasnya dan aku akan mendukungmu, Kak Xiao. Mendengar kata Tang Hao, Tang Xiao tampak terharu. Tang Xiao kemudian juga menyerahkan sebuah kotak kepada Tang San. Tang San, ini adalah sisa senjata rahasia peninggalan pengrajin surgawi Logo. Sisa peninggalan? Apa maksudnya, Paman? Logo tak pernah berhenti menempah senjata sejak kamu membawanya ke sini. Bahkan saya sendiri kelelahan ketika membantunya. Hingga akhirnya ketika dia mengerjakan senjata rahasia terakhir, dia melemparkan dirinya sendiri ke dalam tungku api. Mendengar kata Tang Xiao, Tang San langsung merasakan sedih. Ia tak mengira kalau Logo telah mengorbankan nyawanya sendiri untuk menciptakan senjata rahasia itu. Tang San kemudian membuka kotak itu. Seketika itu juga, cahaya menyilaukan muncul dari kotak itu dan menyebar ke sekitar ruangan. Di dalamnya terdapat tiga senjata rahasia. Pertama adalah Pikok Plum. Yang kedua, Jarum Pir Blosom. Dan yang ketiga adalah Furitang Lotus. Dengan menggerakkan tangannya, seketika itu juga Jarum Pir Blosom melayang ke tangannya. Tang San tampak begitu takjub saat melihat hasil karya Logo itu. Dan di senjata rahasia itu tertera nama Logo. Tang Xiao berkata, Benar apa yang telah dikatakan oleh Tang San. Sekte ini harus muncul kembali. Bagaimana menurut para tetua? Mendengar perkataan Tang Xiao, semua tetua tampak terdiam. Dan kemudian mata mereka semua tertuju ke arah Tang San. Tang San berkata, Bibidong telah mendirikan kerajaan baru. Namanya Spirit Empire. Banyak Spirit Master yang telah bergabung dengan Bibidong. Ketika berburu binatang buas, aku juga pernah bertemu Bibidong dan bertarung dengannya. Dia memiliki roh kembar dan roh keduanya bahkan telah memiliki tujuh cincin roh. Dan kalau tidak salah, menurutku, ia telah menembus peringkat 99 dolo. Jadi, aku rasa sebaiknya kita segera muncul lagi dan bergabung dengan kerajaan Tiendo. Tren pagoda juga pasti akan bergabung dengan kita. Apalagi sekarang kelima tetua semuanya telah menjadi dolo. Tidak ada alasan lagi untuk menundahnya. Tang Xiao berkata, Baiklah, kalau begitu kita semua setuju. Tiga hari lagi kita akan menuju ke Tiendo City. Lalu, bagaimana cara menghubungi kerajaan Tiendo? Aku sendiri yang akan pergi ke Tiendo City, kata Tang San. Tapi sebelum pergi, aku akan memulihkan kembali kaki dan tangan ayahku. Mendengar perkataan Tang San, kalau ia akan memulihkan kembali kaki dan tangan Tang Hao, Tang Xiao dan lima tetua tampak begitu terkejut. Sambil membawa kotak tulang roh, Tang San kemudian berjalan mendekati Tang Hao. Ayah, mari kita mulai sekarang. Tapi aku harus memotong lukamu dan mengikis tulangnya. Itu mungkin akan sakit. Omong kosong, ayo kita mulai. Setelah mengatakan itu, Tang Hao langsung merobek baju lengannya yang putus. Setelah menatap sejenak lengan Tang Hao, Tang San langsung memotong bagian lengan yang tampak sedikit mulai tumbuh itu dan darah pun muncrat. Tang San kemudian menekan tulang roh lengan kanan ke bahu Tang Hao. Darah segar tampak mengalir ke tulang rohnya. Di saat bersamaan, cahaya si God diluncurkan Tang San dan langsung menyelimuti bahunya. Di saat itu juga, kemampuan tulang roh kaki kanan diluncurkan Tang San dan seketika itu juga langsung menghentikan pendarahan. Beberapa saat kemudian, tangan kanan Tang Hao tampak mulai tumbuh kembali, begitu juga dengan kakinya. Tang Hao kemudian dibawa ke satu ruangan di mana Tang San terus mengalirkan energinya. Di saat bersamaan, cahaya si God tampak menyelubungi mereka berdua. Setelah bersusah payah menyalurkan energinya, akhirnya Tang San berhasil menyatukan kedelapan meridian Tang Hao dan mengembalikan kekuatannya. Tang San kemudian meninggalkan ruangan, sementara Tang Hao masih berkultivasi memulihkan kekuatan rohnya. Ketika terbangun dari kultivasinya, Tang Hao mendapati kalau Tang San tidak berada di tempat itu. Tang Hao kemudian mengangkat dan menetap tangan dan kakinya. Bukan main senangnya hati Tang Hao melihat kaki dan tangannya telah kembali. Awalnya, saat memotong tangan dan kakinya, ia telah berkecil hati dan memutuskan untuk meninggalkan sekte selamanya. Namun, siapa kira kini tangan dan kakinya telah kembali? Aku Tang Hao telah kembali, Spirit Horn! Tang Hao kemudian membuka pintu, dan di luar Ain telah menunggunya. Melihat kaki dan tangan Tang Hao telah pulih kembali, Ain pun langsung memeluk Tang Hao. Ain, jangan menangis. Di mana Tang San? Kamu telah berkultivasi selama tiga hari. Dua hari yang lalu, Tang San membawa Xiao pergi ke Tiando City. Dia masih mudah, tapi telah memikul beban yang berat. Sekarang aku telah kembali. Clear Sky Dolo telah kembali. Siapa yang berani menyakiti Xiao San? Akan ku hancurkan menjadi debu. Ahal, apakah kamu telah benar-benar pulih? Kekuatanku tidak hanya pulih, tapi juga menjadi lebih kuat, dan telah menembus peringkat 96 Dolo. Cerita pun selesai. Buat yang belum subscribe, di-subscribe aja guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao! Sub indo by broth3rmax